Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi karo inyongin nang channel canggunung channel live canggunung tentunya ya nang video sikit ya teman-teman video kali ini tuh saya lagi ada nih di atas atas dak jadi di video kali ini saya mau membahas ini ya teman-teman pompa pendorong atau boster boom itu ya, susah membahas inggris teman-teman ini latek aku, itu kan gak teman-teman bahasa inggris tapi sebelum kita lanjut ke pompa-nya atau pompa dorongnya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini dan belum subscribe silahkan untuk di subscribe dulu channel ini biar kalian tau video terbaru dari channel ini dan juga bunyikan loncengnya biar kalian dapat pemberitahannya, oke dan langsung saja kita ke pembahasannya ya jadi begini ya teman-teman apa namanya pompa dorongnya atau boster boom bentuknya seperti ini untuk bentuk beda-beda ya teman-teman ini termasuknya yang gede ya jadi dia ini fungsinya hanya untuk mendorong dari atas ya maksudnya dari torrent ke menuju ke saluran air di kamar mandi dan ke dapur dan sebagainya teman-teman dan untuk cara pasangnya sendiri nah di ininya itu udah ada tulisan kalau yang buat masuk itu udah udah ada tulisan in dan untuk keluarnya juga udah ada tulisan out jadi kita udah gampang ya dan disini juga tuh ada atau paling gak kelihatan ada petunjuknya ya tanda panahnya itu menghadap kesini berarti kesini itu yang keluarnya dan ini dia ini adalah pipa ya sebelumnya dia kan waktu belum pakai pompa pendorong dia lurus kesini langsung nyambung nah tinggal kita potong aja nih kita kasih keran biar nanti kalau misalkan ini rusak atau ada apa-apa kita copot ini tinggal kita matiin kerannya gitu teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman untuk masangannya mudah kan tinggal intinya air masuk yang ini tuh dan otomatis ini akan nyala kalau keran bawah keran-keran dihidupkan gitu ini otomatis nyala dan otomatis mendorong teman-teman ya jadi seperti itu tadi ya teman-teman untuk cara pemasangannya jadi saya udah pindah ini ke bawah di atas panas banget teman-teman tambah hitam jadi kenapa harus ditambahin dan mendorong kan dari torrent kan udah di atas udah bawah otomatis air udah turun dong ya bener cuman kan misalkan di rumah kalian tuh ada dua kamar mandi biasanya kalau dipakai bersamaan kalau tanpa pemba kalau tanpa pemba dorong kan airnya pasti kecil ya karena terbagi apalagi teman-teman itu yang kamar mandinya pakai shower ya kalau shower kan biasanya itu daya dari apa namanya kerannya itu dia akan naik ke atas gitu yang shower di atas itu nah itu pasti kalau tanpa pemba dorong airnya kurang maksimal ya jadi fungsinya ya itu teman-teman buat memaksimalkan air jadi kalian airnya lebih kenceng dan tentunya walaupun dipakai bersamaan juga tetap maksimal keluarnya teman-teman enggak jadi kecil ya teman-teman dan jadinya itu seperti ini ya kita juga kita juga pakai pemba dorong dan untuk showernya juga nah kelihatan enggak nah untuk showernya juga keluarnya jadi maksimal ya teman-teman jadi kenceng gitu ya kalau tanpa pemba dorong kan kalau untuk shower sendiri dia akan kecil karena dia juga di sini nih naik apalagi ya tiga kamar mandinya itu ada dua kamar mandi misalkan di rumah itu dipakai bersamaan kalau tanpa pemba dorong itu akan lebih kecil ya teman-teman jadi solusinya ya begini ya teman-teman jadi seperti itu tadi ya bagaimana cara instalasi atau pemasangan pompa dorongnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan di atas daksana dan fungsinya buat apa sudah saya kasih tahu terus tahu saya teman-teman tahu setahu saya buat shower gunung gitu karena saya juga masih belajar mencari-mencari pengalaman gitu kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat jangan lupa like komen share ke teman-teman kalian dan juga tentunya jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe bisa pencet tombol merahnya dan hidupkan juga loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channel Cahan Gunung sekian video kali ini matur soon yang sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbagi gitu karena jikatan dengan memakai pompa dorong oke share ke teman-teman share ke teman-teman kalian dan Terima kasih.